selamat menikmati saya tanam kemarin 10 atau 15 buah yang lain sudah pada dipanen yang 3 ini saya tidak tahu kenapa dia tidak tumbuh-tumbuh umbinya tapi daunnya subur dan batangnya besar saya tunjukkan ini dia lihat nih batangnya besar-besar di bawah daunnya subur-subur tapi umbinya belum kelihatan naik tapi coba saya ini ke bawah belum memang sih sebenarnya belum termasuk usia panen karena bawang ini termasuk tanaman yang panennya 3-4 bulan sekali tapi yang lain sudah pada keluar besar dan sudah pada saya panen kenapa yang 3 ini 1,2,3 belum jadi bawang tapi besar banget batangnya besar kali pun dan daunnya subur tegak ini yang paling kecilnya yang paling kecilnya aja lumayan besar batangnya jatuhnya jadi kayak batangnya si daun pre bedain ya yang ini daun pre jadi mirip daun pre padahal ini bawang mirip daun pre kan jadinya yang ini daun pre padahal ini bawang tapi saya gak tau kenapa dia umbinya belum tumbuh besar tapi batangnya besar-besar atau mungkin umbinya di dalam sudah besar cuman kan saya gak bisa korek terlalu dalam nanti takutnya malah mati kayak gini nih jadinya dia nih jadi saya coba biarkan aja kalaupun nanti ketuaan bisa saya jadikan bibit kalau saya jadikan bibit yang baru pasti mantap ini karena dia beneran umurnya tua kalau kita tanam bawang dari buahnya di bawah 2 kita tanam gitu kan terus sisain aja 1 atau 2 pohon biarkan dia bisa sampai umur 6 bulan atau bisa sampai umur 100 hari 100 hari lebih sengaja dibiarkan biarkannya aja gak apa-apa itu kita bisa jadikan bibit yang super mantap karena kalau kita beli bibit bawangnya dari benih yang biji itu agak lama ini dia nih dari benih ini si kecil banget kan ini dari benih nih saya tanam dari yang biji-biji itu lama prosesnya tapi kalau kita tanamnya dari buah yang dibelah 2 gitu lumayan cepat prosesnya cuman kendalanya adalah bawang-bawang yang di warung itu kan dia umur 30 hari eh umur 30 hari umur 3 bulan panen gitu jadi dia belum terlalu tua untuk bisa dijadikan bibit bisa tapi hasilnya pasti tidak terlalu maksimal dia agak kecil-kecil gitu nah kalau kita buat bibit sendiri kita kan bisa pastikan bahwa bawang ini bibitnya itu unggul gitu karena benar-benar tua karena kita bisa pastikan kita tanamnya lebih dari 3 bulan jadi dia benar-benar tua terus satu lagi tipsnya kalau mau beli bawang di warung untuk ditanam cari yang kilat yang kulitnya itu terlihat kilat itu biasanya lebih subur kulitnya terlihat kilat dan kalau bisa yang tunggal jangan yang berdempet-dempet gitu itu ya triknya ini ya bawangnya oke sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel keluarga cuyku kita ketemu lagi di vlog selanjutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum selamat menikmati